Sempat disebut anggota BIN, memiliki banyak kenalan polisi. Inilah pekerjaan Edi Darmawan ayah Mirna Salihin. Nama Edi Darmawan Salihin kembali menjadi sorotan publik setelah film dokumenter yang membahas kasus kopi Sianida berjudul Ice Cold, Murder, Coffee & Jessica Wongso ditayangkan di Netflix. Dia adalah ayah dari korban dalam kasus kontroversial ini, Mirna Salihin. Ternyata, Edi Darmawan Salihin memiliki latar belakang yang mengejutkan. Dia dulunya adalah seorang pengusaha supplier senjata yang memiliki banyak koneksi dengan aparat kepolisian, termasuk Tito Karnavian, Ferdi Sambo, dan Kris Namurti. Profesinya sebagai pengusaha senjata menjadikan dia memiliki banyak kenalan di kalangan polisi. Bahkan, ada klaim bahwa dia adalah anggota Badan Intelijen Negara, Bin, yang dia akui memiliki kenalan di kalangan polisi. Pengacara sekaligus paman Jessica Kumala Wongso Yudiwibowo Sukinto bahkan menyebut bahwa Edi Darmawan merupakan anggota Bin. Hal ini terungkap dalam wawancara di kanal YouTube milik Karni Ilyas. Selama proses persidangan kasus kopi Sianida, Edi Darmawan disebut-sebut memiliki pengaruh kuat untuk menjebloskan Jessica Wongso ke penjara. Sejak kasus Myrna, saya memang kenal beberapa, polisi, kata Edi menjawab pertanyaan Karni Ilyas. Edi Darmawan mengakui bahwa dia memiliki kenalan di kalangan polisi dan Densus yang sebagian besar karena hobinya dalam menembak. Dia pernah menjadi atlet menembak dari perbakin dan sering meraih penghargaan dalam kompetisi menembak. Saat ditanya tentang bisnisnya di bidang senjata api, Edi menjelaskan bahwa dia pernah terlibat dalam badan pembekalan, babek, abri sebagai anggota Angkatan Darat. Meskipun dia tidak secara langsung menjadi penyuplai senjata kepada polisi, dia terlibat dalam logistik militer. Gimana sih? Saya yang ngurus orang Densus nembak-menembak. Gimana gak kenal sih? Kenal aja, kata Edi. Karni Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawang di bidang senjata api. Supplier senjata polisi? Tanya Bang Karni. Gak, saya waktu itu Angkatan Darat. Babek, badan pembekalan, abri, kata Edi. Oh penyuplai babek, kata Karni Ilyas. Ia pernah sama teman dulu. Bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polriga? Tanya Bang Karni. Bangkrut, gak mau terusin, kata Edi Darmawan. Om sekarang udah pensiun, udah tua. Om ke gunung, ke Bogor daerah Pamijahan, cemplang, nanam cabai udah panen dua kali, lumayanlah buat hidup, kata Edi. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Tanah Om di Bitung, buat ngumpulin singkong dari Lampung, semua dari Sumatera turun ke bos saya Haji Tabroni dia kirim ke Merak, deketkan sama pelabuhan Merak saya punya tanah, katanya. Singkong tersebut kemudian dijual ke Korea, namun Edi mengaku tak ikut dalam bisnis ekspornya. Nah itu kita jual ke si orang Korea. Kita gak ikut ekspor karena ekspor sekali gagal, ditolak. Melalui Korea ini dibayar terus, biarinlah, untung lebih dikit, gak apa-apa, kata Edi Darmawan. Kini Edi mengaku tak memiliki bisnis lain. Gak punya bisnis, katanya. Namun Karni Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Bukan properti, itu sisa om waktu hebat, waktu jaya-jayanya properti om banyak. Dijualin buat makan hidup, santai aja, kata Edi. Jawaban Edi pun menjadi sindiran oleh Karni Ilyas. Hebat, properti yang jual buat makan hidup, kata Bang Karni. Oh iya, separoh harganya, kata Edi. Ia masa perumahan mewah buat makan, kata Karni Ilyas.